Hey guys, William Zeta isi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang objek kelas yang ada di Foundation, yaitu adalah Sekta. Sekta tersebut adalah kelas objek yang sering dipakai di dalam artikel, dan Sekta adalah akronim dari SAFE, Euclid, Keter, Tomiel, dan Apollyon. SAFE adalah SCP yang mudah untuk ditangani dan dikontaminasi walaupun SCP tersebut memiliki sebuah anomali. Ini dikarenakan Foundation sudah meneliti SCP yang ada dengan teliti, jadi tidak diperlukannya pertahanan tambahan. Hanya karena SCP yang mendapat kelas SAFE bukan berarti SCP itu tidak berbahaya. Contohnya, 498 yang hanya sebuah jam alarm digital seperti biasanya, tetapi bisa menghasilkan suara yang dapat membuat kepala orang meledak dikarenakan suaranya. Kelas SAFE bisa diinterpretisikan sebagai SCP jika ditaruh ke dalam kotak, maka SCP tersebut tidak akan keluar atau diam di kotak tersebut. Euclid adalah SCP yang membutuhkan usaha lebih dalam penanganan. Dikarenakan sifatnya yang belum diketahui atau misterius apakah SCP ini bisa diajak kerjasama atau tidak, semua SCP yang berbasis makhluk seperti 173 atau 087 dikategorikan sebagai Euclid karena mempunyai sifat yang tidak sepenuhnya dipahami, tetapi Foundation setidaknya masih bisa menanganinya. Kelas Euclid bisa diinterpretasikan sebagai SCP jika ditaruh ke dalam kotak, maka SCP tersebut terkadang akan keluar dari kotak tersebut atau tidak akan keluar dari kotak tersebut. Biasanya, SCP yang berbasis makhluk setidaknya harus dibeli klasifikasi Euclid dikarenakan mereka mempunyai pemikiran sendirinya. Keter adalah SCP yang sulit untuk dikendalikan dan butuh pertahanan lebih dari biasanya untuk mengandalkan SCP ini dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Keter bukan berarti mereka berbahaya seperti 682 atau 106, tetapi hanya sulit dalam mengurus mereka seperti 1504 yang selalu keluar dari selnya. Kelas Keter bisa diinterpretasikan sebagai SCP jika ditaruh ke dalam kotak, maka SCP tersebut akan pasti terus menghancurkan kotak tersebut dan kabur, dan Foundation harus memperkuat kotak tersebut setiap saatnya. Tomiel adalah SCP yang mempunyai kekuatan anomali untuk menahan SCP lain atau suatu kejadian atau insiden dikarenakan sebuah SCP. Tomiel biasanya digunakan oleh Foundation dalam beberapa macam hal seperti 2000, yang digunakan untuk repopulasi manusia jika dunia terjadi kiamat dikarenakan sebuah SCP atau insiden lainnya. Kelas Tomiel bisa diinterpretasikan sebagai kotak itu tersebut dalam menangani SCP-SCP yang ada. SCP-001 DJ Kaktus Proposal Ouroboros dengan kelas Tomiel yang berisi 4 SCP-001 lainnya. Apollyon adalah SCP yang tidak bisa dikendalikan oleh Foundation sama sekali, dikarenakan sifat yang tidak memungkinkan. Foundation tidak tahu bagaimana caranya mereka menahan jika SCP ini ada. Contohnya, SCP-001 SD-Lock Proposal When Day Breaks, yang dimana seluruh dunia mengalami kehancuran yang tidak bisa dipungkiri dan semua orang akan mati ketika waktunya sampai. Itulah kelas objek yang sering dipakai dan muncul di dalam artikel-artikel SCP, walaupun masih ada banyak lagi seperti Maksur, Explain, Azatot, Arkhan, Tiamat, dan lain-lain, tapi itu akan dibahas di video selanjutnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian, dan jangan lupa Secure, Contain, Protect